Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi kembali menyampaikan kekurangan pasukan obat untuk pasien COVID-19 di Sumatera Utara pada pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan saat rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlang Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ghani Puarsito. Edi mengatakan bahwa beberapa jenis obat bahkan tidak ada lagi tersedia di beberapa rumah sakit di Sumatera Utara. Ia meminta pemerintah pusat untuk dapat secepatnya memberikan bantuan terkait persediaan obat-obatan. Sebelumnya, Edi Ramayadi juga telah menyampaikan kekurangan pasukan obat kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya pasukan obat juga harus mencukupi selain dari jumlah ketersediaan tempat tidur dalam menangani pasien COVID-19. Edi mengatakan saat ini terdapat 860 tempat tidur di seluruh lokasi isolasi terpusat di Sumatera Utara dan baru diisi sekitar 12%. Di Kota Medan sendiri terdapat 3 lokasi isolasi mandiri terpusat yang diinisiasi langsung oleh pemerintah Kota Medan, yakni Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan dikhususkan untuk pasien yang memiliki gejala berat. Bekas Hotel Sochi dan Gedung Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau P4TK untuk pasien yang bergejala ringan hingga sedang. Edi Ramayadi juga telah meresmikan asrama haji sebagai lokasi isolasi terpusat lainnya pada beberapa waktu lalu. Pemerintah Sumatera Utara maupun pemerintah Kota Medan juga telah memberikan jaminan mengenai isolasi yang bebas biaya, termasuk tes swab PCR gratis dan masyarakat dengan hasil tes positif dapat melakukan isolasi di lokasi tersebut. Terima kasih telah menonton!